Intro Balik lagi sama gue di RCTV Intro Nah, sekarang gue mau ngeliput Yang namanya jurinya TDC Lu mau tau gak siapa dia? Sini, sini, sini Dekat ke gue Lu liat nih siapa ini Kelihatan kan? Itu dia Ini kita sekarang ada di workshopnya dia Kita datengin sekarang juga Yuk Weee, gila Makin ganteng loh dia Makin ganteng loh gue Nih, temen-temen Ini adalah workshopnya Dio Kita muter-muter dulu Kita liat-liat dulu Ini koleksi-koleksi mobilnya dia Jadi kita gak ngomongin RC dulu Karena mobil benerannya ada bro Malu, iya gak? Nih, lu liat sini Gatau? Welcome to my Crips Ini mobil apa nih, Yo? Ini mobil Honda City gue buat rally Ini baru bikin Mobil 2021 2021 Jadi mobil Tergolong mobil baru banget Oke, dan lu buat rally Jadi lu udah mengkhianati drifty? Nggak, gue tetep drifter Oh, tetep drifter Ini kan side job gue Oh, ini yang jadi side job Luar biasa ya, side jobnya beginian Nih, gue mau ngeliatin mobil-mobil driftnya gini Eh, bentar Pertanyaan gue ini Ini mobil apa nih? Ini buat yang biasa kita main Nah, makanya ini pertanyaan gue Ini body Yocomo apa? Ini Yocomo Ini sama anjir Bukan Pandora ya? Bukan, ini body Yocomo asli Ini Yocomo nih, men Udah rare, udah rare Udah rare, body Yocomo Nah, ini gak Deketan bro Gue mau tanya Ini mobil balap lu yang sebelum pake ya? Ini yang gue balap kemarin pake Iya, ini sih, ini mobil balap Oke, ini apa? Ini apa nih? Ini sama, wanita YSX juga Wanita YSX Ini SR20 dan ini 2G no shit Ufff Gigi sih Pertanyaan gue cuma satu Ini mereknya SRC bukan? Ini SRC, ini Yocomo, biru, ini cap Biasanya arasnya silver Biru, silver, nilai cap Tapi cap pake spigol Hahaha Pake cetami ATS Nah, ini velg ya Dui pake Yocomo yang high traction Iya Mas Maret lagi Ini kayaknya MST Oh, ini MST yang ini Oh, yang ketawan agak peang Hahaha Agak peang Hahaha Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi di dalem Yuk, masuk Kita lihat Yang lebih bukti lagi Ini tuh rumah-rumah beneran Rumah cowok, men Laki banget Laki banget Ya, walaupun kadang-kadang dia melambai Ya, ada piala-piala gue Ini banyak banget Ini dari tahun berapa nih? Dari 2005-an ada di sini sampai terakhir 2021 yang kemarin Bentar, berarti lu udah tua banget ya? Selur lah Gue tua juga ya? Gue tua juga ya? Gue belum ada Ini ada yang kemarin sih Oke, kita ngobrol dimana nih? Ya, lu masuk ke kantor bayi Oke, mantap Welcome to the launch Nih, kalau lu lihat nih ya Piala-pialanya banyak Dan ini bukan piala-piala mobil 1x1 Ini piala RC Drift ya? Salah satunya Salah banyak ini Bukan salah satunya Emosi gue Gue main RC Drift gak pernah menang Soalnya Dia banyak kan ngehe 1x1nya menang 1x10nya juga menang Gue kalau ordernya paling banyak Ordernya apa dulu nih? Hahaha Nah, intinya adalah Doi bukan pemain Apa? Drive Apa ya sebutannya? Drifter ya? Iya Bukan drifter 1x1 aja Tapi dia main RC juga Nah, disini Udah masuk ruangan ini Gue lebih ngebahas Masalah RC nya Nah, kalau lu lihat Ini mobilnya Doi nih Ini bodinya Pandora Ini beneran Pandora Bukan ini Ini apa ya? Aplastik tuh Eh, bukan aplastik Apa? Lupa gue Apa sih? Saking banyak bodinya Killer body Oh, ini killer body Killer body Tapi lu gak punya mobil satu banding satunya ini? Gak ada Gue biasanya jarang punya mobil asli gue Buat mobil drifting Oh Biarin temen-temen gue yang bikin buat mobil gue Salah satunya Jackie Iya Jackie tuh kayak gitu Ini sama gendut juga punya nih Oh, ini kameramennya juga punya ini? Iya Biar orang lebih ngapreciate Gue pake mobil lain aja Oke, siap Alasannya diterima Nah Gue lebih mau ngebahas masalah Lu tau gak namanya event TDC? Tau lah Jelas lah gue tau Wih, sombong sekali dia Tau lah Jelas lah Emang kenapa? Boleh ceritain gak itu gimana? Kan gue sempet ngejuriin dulu TDC Oh lu ngejuriin juga? Iya dong Oke 2000 berapa gue ngejuriin? 2000 ini gue Ini piala juri gue nih 2014 tuh gue Dipanggil ke Thailand buat ngejuriin Sombong Juri dapet piala juga Dia doang Nah, makanya nih That's why di TDC Indonesia Jurinya dia Nah, lu akan ketemu nih Yang ngeselin-ngeselin kayak gini Poin lu jelek dikit Beneran dijelekin sama dia Tapi kalo dia yang main Itu gimana caranya Dia nyurangin tapi gak ketahuan Itu dia triknya Itu dia triknya Karena kita juri juga Oh iya Nah, gue mau tau dong yuk Ceritain tentang TDC pas di saat lu main Oke, jadi TDC itu tuh selalu Tempat yang dimana Seluruh dunia itu berkumpul Dikumpulnya tuh di Thailand sebenernya Oh oke Makanya Thailand Ininya Thailand ya? Iya, Thailand Rift Championship Nah, gue tuh dulu udah pernah main 2012 atau 2013 Gue lupa 2013 ya kayak pertama kali 2014 gue jadi juri Abis itu Gue off gak main 2018 Terakhir 2019 Itu gue balik lagi kesitu Jadi, berarti kita tau disini Emang dari dulu itu Dia juga main RC Drift ya? Iya, kita Gue udah main dari tahun 2007 2007 doi Zaman kitnya masih Apa ya sebutinnya? Hpi E10 TT01 TT02 Amiya ya? Iya masih CS kan Zaman dulu kan Yokomo DIB DRB itu baru-baru gitu loh Anjir itu udah lama banget coi Lama banget Jadi gak sehitek sekarang Iya kan? Kalo sekarang kan Beneran mobil Diaplikasikan ke RC ya? Iya, jadi kalo sekarang itu Udah baru bener Railwheel Drive Full Visualize Seperti mobil beneran Oh ih Gitu Pertanyaan gue Lebih susah nyeting RC Drift Apa mobil benerannya untuk drift? Kalo Secara total Hands on Lebih susah mobil RC Lebih susah mobil RC loh? Iya Jadi bagi kalian yang bisa nyeting Itu gift dari Tuhan yang dikasih ke lu Anjir Nah Terus Nah kan kita rencananya emang Akan ada TDC Indonesia Iya Di bulan depan Di September tanggal 17 sama 18 Iya Nah Lu Kiat-kiatnya apa nih? Untuk para peserta Siapin mental lu Itu paling penting itu Itu gue yang ngomong yuk Enggak Tapi tetep itu dari gue Enggak bisa Itu dari gue juga Karena juri-jurinya sekarang lebih Lebih pantep lagi Karena juri-juri itu bukan cuman Menggemar hobi doang Cuman dia adalah Previous-previous champion Yang pernah menang Di beberapa event-event gede Sekarang dia Kita-kita ini Juri-juri ini Mengasihkan namanya Regenerasi Buat anak-anak baru Oh mantep Mantep banget Nah lu dulu di TDC Juara berapa? Gue topnya tuh juara 6 Juara 6 Iya TDC Kok lu CMN sih? Gak lah aja sih sebenernya Oh gak lah Saya Tapi waktu itu sebenernya Bukan Kita bukan bawa personal Kita bawa negara ya Iya Jadi diantara hampir 8 atau 10 negara gitu Yang dikumpulin Nah Indonesia itu Masuk Setidaknya Dari 8 besar itu Juara 2 masuk Oke Abis itu juara 5 6 gua 8 Michael Eh sorry 5 nya Michael 6 gua 8 Opan Oh oke Jadi 10 besar itu dominasi Indonesia Dominasi Indonesia Jadi cukup mengharumkan nama bangsa lah ya? Iya memang waktu itu kan Kalau TDC itu udah bukan Udah bukan lagi kita bawa nama tim masing-masing Kita berangkat itu udah sebagai Indonesia udah Oke Jadi buat temen-temen yang di rumah yang belum tau TDC Searching searching deh lu pada punya handphone kan? Kalau itu adalah event RC yang bener-bener se-Asia Tenggara ya bisa dibilang Atau dunia? Gua sih bisa bilang dunia lah Oke itu malah dunia loh Jadi akan ada di tanggal 17 sama 18 di Indonesia Itu round one nya Kalian bisa main disitu dan itu Yang nanti yang akan menang Grand price nya adalah berangkat ke Thailand untuk ketemu negara-negara lain ya? Bener berangkatnya sama gua Kan lu ga diajak? Kan gua berangkat juga Susah ya Susah Tetep pengen eksis Emang susah Nah terus Kiat-kiat lu buat si peserta-pesertanan itu apaan aja? Kan pasti ga hanya nyiapin kit Iya dong Apa aja tuh? Jadi paling penting TDC itu kan karena kita juga event proper ya Jadi mobil juga harus disiapin kit yang bener Terus juga mobil kalau bisa look nya juga bener Oke Karena itu juga menjadi point plus juga untuk kita bisa Ya point plus untuk di track ya kan? Ya dan apalagi itu ada body contest nya juga Nah ada body contest nya juga Oke Jadi emang disiapin mobil latihan sering setting mobil sebenernya Karena pesaingannya jauh lebih ketat Nah dan asal lu tau juga nih Regulasi TDC mungkin sedikit beda dengan event-event di Indonesia Ya karena sampai mobil aja ditimbang segala macem Dan nanti kita akan ngerilis untuk regulasi-regulasi peserta Kalian harus setting se proper proper nya ya Sep proper proper mungkin Jadi emang setiap event-event besar ya kayak misalnya Dan di Indonesia udah mulai ngerapin ya kayak RDP Ya JDC itu udah mulai ngerapin Standarnya dari IFMAR itu udah disiapin Untuk base regulasi mobil RC Drifting Ya Jadi begitu juga dengan TDC Nah itu kita punya semua standar regulation nya Oke Jadi mungkin oleh bar nya ditentuin Wink juga gak perlu kegedean Bobot balance nya juga harus Qualify tinggi mobil juga penting ya kan Karena itu buat semua orang lebih fair mainnya Hmm Jadi gak ada curang-curang games Akal-akalan montir gak ada disitu Gak ada Dan safety juga kan Yes Kayak contoh dulu kita baterai boleh di belakang Sekarang baterai gak boleh di belakang Ya Karena impact gitu kan Betul Betul Terus untuk mental sendiri gimana? Untuk mental sendiri Karena ini kan ya event besar ya Pasti lu harus siapin banget Kesabaran untuk bermain RC Drift ini Karena kalau kita-kita gabah dikit Atau gak Udah gak Hatinya udah mulai Biasanya kan orang main geter tangan Ya kan? Gemeter bro Lu pasti geter tangan tuh Terus udah mulai ngakal-ngakal nyetirnya Ini udah lu gak bisa akal-akalan Karena kita juri udah Kita juga ngakal mau Jadi kita tau Ya kan? Dui akal-akalan montir soalnya Ya kan? Jadi dia tau Dan satu lagi Bagi lu lu yang punya pacarnya ribet Segala macem Yang bikin galau Kalau main disana Lu putusin dulu Pacar-pacar lu Main dulu konsentrasinya disini Iya gak? Karena emang ini event besar yang harus Butuh konsentrasi lebih sih Sesuai pengalaman Nah oke Closingnya nih buat lu Lu dulu bisa dapetin piala gede ini Itu gimana ceritanya? Kita banyak doa itu nomor satu Jadi ternyata dia selain PK Dia berdoa juga sih ternyata Iya Jadi kalau kita namanya udah tanding di Kelas-kelas dunia gitu ya Nomor satu itu Kita lihat dulu konsep ideologi tracknya tuh seperti apa Oh oke Itu kiat-kiat untuk membaca track ya? Iya dong Dan kita lihat dulu sebelum itu kan pasti Yang jago-jagonya ini udah main nih Ya kita jangan Kita mapping dulu nih Oh yang jago-jago ini kira-kira bermain seperti ini nih Nah kita coba untuk adapt Ngikutin ke levelnya mereka juga Jadi dari nyitir kita segini Yang lain dari segini kita ikut Kita apa Increase dulu nih cara pace kita main nih Oke Nah dari situlah kita udah mulai setting ESC Alignment Remote Ya kan? Dan pasti Beda track Beda surface Beda settingan Gitu Challenging banget jadi Ini challenging Jadi yang biasa lo main misalnya main di Block M Atau main dimana gitu kan Masuk ke nanti detailnya udah beda lagi Jangan harap sama Udah pasti totally beda Plus ban juga beda kan? Oh iya oh iya Oh iya Ban ini juga kita custom ya Jadi ada nama Indonesianya disitu Untuk mengharumkan nama bangsa di Thailand Bener Nah gue ada satu pertanyaan lagi Sebenernya banyak sih pertanyaan gue ini ya Udah lama gak main kesini soalnya Hahaha Berapa kali lo ikut event TDC sebagai peserta? Sebagai peserta gue tiga kali Sebagai juri sekali Oke Jadi doi cukup berpengalaman di TDC Jadi dia tau banget regulasi-regulasinya gengs Nah Harapan lo apa nih yuk Dengan adanya TDC apa Later to TDC Indonesia 2022 Setelah datang ke Indonesia Seperti apa Dan komunitasnya Untuk komunitas-komunitas RC Drift Menurut lo ke depannya bakal kayak gimana sih? Ya kalo gue liat kan Secara History ya Secara history tuh Indonesia selalu Top di TDC Wih selalu top loh di TDC Selalu top Zaman OPAN bawah Terus zaman kita terakhir OPAN kan berapa kali final Terus ya Selalu Indonesia tuh selalu ada Setidaknya Hampir rata-rata 8 besar Setidaknya ya Tapi rekod terakhir kan final-final terus Ya kan Masukkan Kalah sama Jepang doang Kalah sama Jepang Ya Ya no wonder sih Karena Jepang kan ya Tempat lahirnya Drifting ASI Zaman dulu ya Jepang Terus sama Malaysia Berapa kali gitu kan Ya Berarti kan udah ngebuktiin sebenernya Secara Secara History udah ngebuktiin Kalo RC Drift di Indonesia itu Lumayan cukup kuat Untuk di ASI Tenggara ya kan Yes Plus saat kemarin kita main di TDC terakhir No dominasi Hmm Udah hampir 4 driver kita dominasi di 10 besarnya Berarti udah ngebuktiin lagi kan Indonesia Salah satu Apa namanya Negara terkuat dalam RC Nah Dengan adanya TDC lagi masuk kesini Berarti komunitasnya semakin kuat Semakin solid Ya kan Gak ada lagi itu drama-drama Berantem sana sini sana sini Ya kan Supaya Apa Supaya komunitas ini makin besar gitu Industrinya makin besar ya kan Setuju Ada yang part semakin banyak masuk Ya kan Terus event-event Besar dan event klubnya juga makin banyak Akhirnya pemainnya Makin banyak lagi ngikut Plus yang anak-anak muda itu Akhirnya belajar lebih cepet Ya Harapan gua cuma satu Semua Kedepan ini RC Drift bakal jadi Industri radio kontrol terbesar di Indonesia Wih gokil sih Itu harapan yang gede Dan harusnya itu Possible untuk kita Bisa lakukan ya kan Possible banget Dan kemarin juga Namain juga Ada satu orang yang namanya Om Ucup itu Juga Lu tau kan Iya Dia bisa menang juara satu di D1GP di D1GP di Singapura kan Nah di Singapura Itu membuktikan lagi ya Iya itu membuktikan bahwa Orang yang Bener-bener dari zero to hero Ya kan Malah gak pernah keluar negeri lagi Oh iya Ya kan Dia keluar negeri pertama kali Dia menang Ya kan Karena kekuatan komunitas Seperti lagi Iya Dan skill juga Dan skill juga Karena kita DM bareng Ya kan Sharing settingan bareng Otomatis orang saling ngulik Iya Dengan adanya base platform Nah itu yang Ngebedain kita sama negara-negara lain Mantep banget sih Jadi Emang Yang harus dianggap serius ya event ini Iya Dan Oke Kayaknya cukup segitu yuk Thank you banget waktunya Sama-sama Sukses Buat kalian semuanya Siapin kit lu Sama mental lu Untuk di TDC Besok September Itu dia Ciao Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax